Intro Sebelum mulai video ini Anemo Disclaimer terlebih dahulu Buat kalian yang tidak berani menonton video ini Mending skip aja video ini Karena video ini Bakal membuat kalian mengalami traumatis Dan juga Akan membuat kalian Susah tidur di malam hari Halo assalamualaikum Sohib Sohib Aneh Kembali lagi di nuansa merah Yang sangat mencukam seperti ini Yang akan membuat Jantung dan Mulu-mulu kudu kalian itu Merinding Merinding dan Berdiri semua Eh tapi bagaimana Kakabar Sohib Sohib Aneh Semua hari ini Di malam Jumat ini Solatnya sudah Atau belum Saib Saib Aneh Yakin banget Setelah kalian menonton video ini Bagi yang berani Aneh jamin Kalian tidak akan berani Untuk Meninggalkan Solat lagi Jadi Sebelum kalian nonton video ini Mending kalian Solat terlebih dahulu Kalau sudah selesai Solat Baru lanjut lagi Untuk Menonton Video ini Oke lah Sohib Sohib Jadi di malam Jumat ini Kita akan melihat Video yang beda Daripada biasanya Yang mana Malam Jumat ini Kita akan melihat Video Gambaran Bagaimana terjadinya Siksa kubur Ataupun Alam kubur Jadi Aneh sangat mengharapkan Kepada sohib Sohibannya semua Lihat baik-baik Video ini Dan Nanti Di akhir video ini Terserah kalian Mau menyimpulkannya Bagaimana Apakah kalian ingin Menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Atau bagaimana itu Kembali lagi kepada kalian Yang penting Kita akan melihat Gambaran siksa kubur Seperti apa Jadi Sebelum Masuk Kedalam videonya Jangan lupa Like Dulu video ini Dan buat yang belum subscribe Langsung aja Klik tombol merahnya dulu Dan jangan lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya juga Oke lah Tidak usah berlama-lama lagi Langsung aja Siapkan Jantung dan Pintal kalian semua Oke Langsung Kita Memulai Video Azam Oke Video ini dimulai Dengan Pengantaran jenazah Ke alam kuburnya Berarti ya Bener gak Ini adalah prosesi Pemakamannya Ini berarti Pada saat mayatnya Akan dikuburkan Kedalam tanah ya Oke 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 Ini mohon maaf Sebelumnya Kalau memang Resolusi videonya Seperti ini Karena ini Adalah Video dokumenter Dan ini Video memang Sudah Lumayan lama Betul Jadi ini resolusinya Adalah 240p Semoga kita Bisa melihatnya Tapi masih kelihatan ya Masih 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 bisa Apa ini Bismillahirrahmanirrahim Wahai Hamma Allah Engkau kini telah kembali kehadrat Allah Wahai Hamma Allah Setelah kami meninggalkanmu nanti Akan datang kepadamu dua makhluk Janganlah engkau Janganlah engkau takut dan bimbang Karena mereka juga hamba Allah Sepertimu Mereka akan mendudukkanmu Dan bertemu Dan bertemu Siapa Tuhanmu Apa agamamu Siapa imam pemimpinmu Apa kiblatmu Siapa saudaramu Hai Hamma Allah Janganlah takut Jawablah dengan tenang Dan dengan lidah yang fasif Lagi jelas Allah Tuhanku Islam Agamaku Muhammad Rasulullah Imam pemimpinku Kaabah kiblatku Orang-orang Islam Saudaraku Itu adalah Jawaban-jawaban Atas pertanyaan Yang nanti akan ditanyakan Di alam kubur Jadi Aneh harap Semoga kita semua Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan itu Kembali lagi Jika kita memiliki iman yang banyak Maka pertanyaan-pertanyaan itu Akan dijawab oleh Amal baik kita Dan sebaliknya Pahamlah ya Terlanjut Oke Lihat video kayak gini Merinding gak sih Oke Seperti ini dia Udah sendirian Di dalam kubur ya Oke Mulai masuk Apa itu Oh gambaran Gambaran malaikat Datang Suara langkah kakinya Oke Oh ini dia ya Maka 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 Sabar ya Baru melihat gambarannya aja kita sudah sangat Sangat merinding Saib-saibannya sangat-sangat merinding Kita lanjutkan lagi ya Kita lanjutkan lagi Gatau Apalagi Itu ada kayak Sesosok Bayangan gitu ya Busuk Busuk Apa? Jijik, jijik Kenapa apa yang kau sebusuk ini? Ini, ini, ini Apa yang kau buat Sepanjang hidupmu Jaga 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 Oh 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 saya berhagam dengan Tuhan saya membutuhi Tuhan saya belakangkan Tuhan saya langgar apa saja dari Tuhan ntar ntar itu jasadnya yang menjawab ya kayaknya iya soalnya enggak soalnya kan dia itu menyesali perbuatannya selama di dunia tadi katanya kan ya kalau sudah di dalam kubur penyesalan gak ada gunanya lagi jadi selagi masih hidup kalau bisa ya menjadi lebih baik lagi lah tapi sekarang kita gak melari lagi dari Tuhan itu akan menyebabkan Tuhan Tuhan ampunkan aku Apalagi Ketika kau di dunia Saya sombong Tamah Hasat Bumarah Jindah Bisa diri Itulah yang dikatakan Pada saat di dalam kubur itu Nanti yang berbicara itu amalan kita Jika kita melakukan amalan baik Maka Semua amalan baik kita tuh akan berbicara Kita ngelakuin apapun itu Tapi kalau amalan buruk yang kita lakukan Ya sudah Itu yang keluar dari mulut kita nanti Gidih Saya berlaka Apakah itu Bisa membawa watak Alhamdulillah Bisa 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 kenapa itu kenapa ini masa ya oh iya Tuhan ampunkan saya sudah di dalam kubur meminta ampunan dan pertolongan sudah percuma tidak akan bisa lagi karena kan banyak juga yang mengatakan bahwa mayat-mayat ataupun jenazah-jenazah yang ada di dalam kubur itu malah ingin untuk sholat lagi malah ingin untuk bertobat lagi tapi sudah tidak ada gunanya lagi Allah Akbar itu ada yang lepas organ-organ ya soebsi panah ya masak masak apalagi yang kau bawa saya pecah belakang orang saya salah gunakan kuasa dan uang saya salimi istri dan anak-anak serta ibu bapak itu Tuhan tulang aku binatang-binatang saya halang orang berdara saya hancurkan ekonomi orang Islam tersebut as urh gancur dia kalau belakang 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 rasakan belakang halang terbawa Tolong sama orang tua, keluarga, teman yang sering kalian ajak bermain Udah gak ada gunanya lagi Tidak ada yang bisa menolong kalian kalau sudah di dalam itu Kecuali amal dan ibadah kalian semua Ini suara yang aneh dengar pada saat cerita Wah merinding banget Persis Oh yang waktu cerita minggu kemarin Yang cerita pernah diceritain waktu lagi nongkrong sama teman-teman Ini suaranya Bapak jangan-jangan kami mendengar suara orang yang minta tolong dari alam tubur Sumpah demi Allah persis suaranya Kayak gini Tolong, panas, tolong Ya Allah Tolong Ya Allah Langsung ini merinding banget, serius ini Wah Karena kami mikirnya waktu itu setan Gak sampai kepikiran ke sini ya Gak sampai kepikiran kalau itu Seorang mayat yang sedang Diazab di dalam tubur Sampai dia minta Tolong Kedengeran sampai ke atas Oh Allah Wah Tolong 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 Jangan ada bicara gitu soalnya Nah Ini panasnya itu ya Ada lahar-lahar gitu ya Ini udah habis seperti ini Dia pasti udah gak berbentuk lagi dia dong Diperlihatkan Oh diperlihatkan? Iya Oh udah gak diperlihatkan Kalau diperlihatkan dia sangat gore banget Oh lanjutannya ada lagi seharusnya Seharusnya ada Lanjutannya apa? Anu Bagian matanya itu Oh pada saat sudah kena panas semua itu Nanti baru organ-organ dia sudah hancur semuanya Oke lah Balik lagi semua ini hanyalah gambaran Cuman gambaran saja Karena kan Kita belum pernah mengalaminya juga Jadi ini mungkin suatu pengingat Dan juga Ya Hanya sekedar gambaran Apabila kalian melakukan hal-hal buruk Seperti yang sudah dijelaskan di video tadi Maka ganjarannya seperti itu Tadi banyak banget dia itu Kalau gak salah kan Dia Melarang orang itu dakwah Dia zolimi anak dan juga istrinya Pokoknya semua perbuatan buruk Yang keluar dari mulut dia itu Tidak ada Satupun amal baik Yang keluar dari mulut Jadi selagi kita masih hidup di dunia ini Sohib-sohibane ya Ayo kita sama-sama merubah diri kita Melakukan Amal-amal yang lebih baik lagi Apapun itu Yang penting jangan pernah Kalian tinggalkan sholat Melawan orang tua Pokoknya Jalan yang lurus-lurus saja Ya mungkin sekian dulu aja Sohib-sohibane ya Ini juga sebagai pengingat Dan juga pembelajaran buat kita Dan juga melihat gambaran Yang akan terjadi nanti Pada saat kita di alam Barzah Betul Semoga NT-NT semua bisa Terhibur Dan juga Tertampar Dengan Lebih jelasnya Dengan tertampar ya Oke lah Sohib-sohibane Kalau suka dengan video ini Jangan lupa Like video ini Share sebanyak-banyaknya Buat keluarga NT Sudara NT Teman Kerabat Dan lain-lain Suruh mereka nonton video ini Mungkin sekian dulu Mohon maaf Jika ada salah kata Atau perbuatan Selama kami membuat video ini Ane Ariski Sampai jumpa di video Malam Jumat lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh